Intro Kunjungan kerja pemerintah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang dipimpin Wali Kota Palangkaraya, Farid Navarin, kebalai kota Banjirbaru selasa siang, disambut oleh Wali Kota Banjirbaru Najmi Adani, didampingi Wakil Wali Kota Banjirbaru dan Mawan Jaya Setiawan dan Ketua DPRD Kota Banjirbaru, AR Iwansa. Kunker dalam bentuk silaturahmi ini dilaksanakan untuk lebih menjalin koordinasi dan meningkatkan kerjasama, serta bertukar informasi guna kemajuan kedua kota. Wali Kota Palangkaraya, Farid Navarin, mengaku dirinya kagum atas pencapaian perekonomian dan bidang pariwisata yang dimiliki oleh Kota Banjirbaru. Pertama, bawah silaturahmi, bersama-sama, bawah berikan kota APC, dan ya, sehadap salah satu senior, masing-masing, dan juga adalah, ya, penjajakan-penjajakan APC, dan baik itu dari bidang perekonomian, pariwisata, karena sama-sama kota-kota, kota Mariah, yang beranak, provinsi juga berkantor dan beraktivitas di kota, yang sama-sama seperti di kota saya, kota Palangkaraya. Kemudian, tentu saja peningkatan-peningkatan superdaya manusia, dan seperti yang tadi sebutkan, bawah ini juga, bahwa IPM ini cukup bagus, yang menurut saya, ya, IPM cukup bagus, pasti akan berdampak ke merekomunian dan kesejahteraan besar. Seperti yang dikatakan Pak Wali, bahwa sebenarnya Banjirbaru dan kota Palangkaraya ini didesain dan dibuat oleh satu orang yang sama. Jadi, kesan dan pesannya, kesannya pertama adalah kota Banjirbaru seperti kota Palangkaraya. Kemudian, sebenarnya, perekonomian mereka cukup bagus dengan sumber daya, ya. Sekali lagi, dasarnya sumber daya manusia yang ada di kota Banjirbaru ini memiliki IPM yang cukup tinggi, pasti akan berdampak perekonomian yang akan ngelengokut. Akhirnya adalah pengikatan PAD. PAD kota Banjirbaru sangat bagus. Kalau dengan kita lihat dari luas, letak, dan penduduk, itu sangat efektif. Sementara itu, Wali Kota Banjirbaru, Najmi Adani, mengatakan, dengan adanya pertemuan ini, diharap dapat menjadi langkah untuk lebih meningkatkan pembangunan kedua kota ini yang banyak memiliki kesamaan. Terima kasih pemerintah kota Palangkaraya datang dan berkenan bertunjung ke Banjirbaru. Kita ini dua kota yang memiliki sejarah yang sama, terutama karena kota yang dipersiapkan dan dirancang, dan yang merancangkan pun sama, Planderville dan di awal tahun 50-an. Jadi hubungan antara dua pemerintah kota ini, kita cocoknya untuk semakin saling berbagi tentang mungkin hal yang baik di Banjirbaru bisa kita bagi ke Palangkaraya. Yang bagus di Palangkaraya, kita juga ingin belajar dari Palangkaraya. Nah, pertemuan silaturahmi ini mudah-mudahan awal kita untuk lebih bergerak banyak persoalan yang kita ingin samakan. Banjirbaru dan Palangkaraya memiliki sejarah yang sama saat pembangunan kotanya, di mana pada era tahun 1950-an, kedua kota ini dirancang dan dibangun oleh arsitek keturunan Belanda, yakni Vanderpil. Devi Paradiba, Banjirbaru TV, melaporkan.